di penampakan keong sawahnya washa Allah mantap sekali guys ya guys tadi terlalu over power moncrok harus slowly berarti guys berair banget nih uuuh cobain dulu ya semuanya ramein manis banget manis banget sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe terima kasih hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke teman-teman hari ini aku mau masak bahan suatu bahan yang sangat fenomenal siapa yang lain nih guys ini namanya apa kalau disini kul sawah keong sawah guys jadi kul sawah ini kalau dulu aku masih kecil aku sama mbak Dian, Rizka, onti Ika sama onti Viratu waktu masih di rumah sana guys di rumahnya ayah ibu kita itu biasanya cari kul ini di sawah terus kita masak-masak nah tadi aku salfok saat aku belanja ada orang jual guys soalnya aku nyari di sawah-sawah sekitar sini udah gak ada namanya kul sawah ini udah gak ada guys jadi aku hari ini mau masuk kul sawah nanti aku mau antar ke rumahnya onti Ika sama ke rumahnya mbak Dian dia biar review gimana rasanya kul soalnya mbak Dian tuh terakhir makan itu sebelum dia berangkat ke luar negeri buat kerja dulu jadi 21 tahun yang lalu dia terakhir makan kul sawah jadi nanti kita kejutin kita bawa ini nih guys gimana reaksinya oke guys tetap ikutin video kita ya oke teman-teman aku mau masak keong sawah apa sih aku ngeranek kul kira kul mau seng mercon guys jadi aku mau masak kul seng rasanya isopu wades nampol pokoknya jadi nanti aku mau kasihkan sama onti Ika sama juga reviewin buat mbak Dian biar kasih kejutan jadi teman-teman aku mau cerita sedikit ya jadi di deketnya rumah itu kan udah sawah yang melampat sawah yang sangat luas guys jadi kalau udah musim tandur biasanya tuh banyak bermunculan itu kul sawah guys nah itu kan sebagai hama kan hama untuk tanaman padi nah waktu aku kecil mbak Dian kecil pokoknya masak kecil kita lah kita tuh seneng banget cari kul yang ada di sawah terus kita bersihkan kita masak ya masak bareng-bareng gitu bocil-bocil itu gimana sih guys jadi mbak Dian ini kayaknya udah 21 tahun kayaknya guys udah gak makan terakhir kali dia makan waktu mau ke luar negeri guys jadi udah 21 tahun dia gak makan kul sawah jadi aku mau masakin kul sawah oseng mercon nanti aku mau kasih surprise biar di review sama mbak Dian guys oke teman-teman untuk bumbunya tadi aku lihat di kulkas ternyata daun jeruk sama serahku abis guys jadi aku mau ke kebun belakang dulu ambil daun jeruk sama serah yuk kita ke kebun belakang guys oke teman-teman aku tadi oke teman-teman rencananya aku mau masak kul sawah pedas apa sih mercon mungkin sejenis kayak oseng mercon gitu guys nah tadi aku lihat di kulkas aku kehabisan daun jeruk guys jadi aku mau ke kebun belakang ambil daun jeruk sama serah yuk kita ambil daun jeruk dulu yuk aku mau ambil beberapa ambil banyak sih tapi secukupnya dulu aja guys soalnya aku mau buru-buru masaknya udah janjian juga sama ontika berapa ini lamain lah biar sedap satu dua tiga cukup satu sama ambil serah guys ini teman-teman aku mau ambil serahnya dulu ya nah sudah cukup lah supaya nanti masakannya tuh aromatik gitu guys udah cukup serahnya segini aja ayo kita lanjut masak guys nah pertama-tama aku udah rebus air ya guys kita rebus dulu kul sawah yang udah kita bersihkan tadi ya guys nih kul sawahnya kita rebus dulu guys oke teman-teman saat ngerebus kul sawahnya keong sawah keong emas mungkin kalau namanya guys keong emasnya aku mau masukin juga ya sama daun jeruk supaya anisnya hilang terus gak bau apa sih kayak bau tanah gitu loh guys kan dia soalnya kan dia sukanya di lumpur gitu nah aku iris-iris dulu jahenya diiris aja teman-teman kita masukin bareng kul sawah yang kul mane keong sawah yang kita rebus tadi ini jahenya yang banyak ya guys balik mane aku jahenya yang banyak soalnya aku tadi belinya itu satu kilo kul sawah guys jangan lupa dikasih daun jeruk juga biar tambah aromanya tuh seder banget kita tunggu dulu sampai empuk keong sawahnya jadi gak alot gitu kalau kita masak nanti guys oh ya teman-teman aku tadi kan bilang aku salvak sama orang yang lagi jual keong sawah ini iya kenapa aku beli soalnya aku gak tau sih ya gak tau cuma di daerahku aja atau juga di daerahnya teman-teman juga seperti yang aku alamin sekarang tapi yang aku rasakan tuh rasa-rasanya sekarang keong sawah itu udah mulai jarang aku temuin di sekitar rumahku guys padahal kan rumahku sebelahnya udah sawah-sawah semua cuma aku jarang banget lihat ada keong sawah makanya aku saat aku belanja di pasar tadi lihat wah ada keong sawah aku itu kayak nostalgia lagi gitu loh zaman aku masih kecil sukanya mainnya di sawah sukanya main lumpur pokoknya explore-explore seperti itu guys jadi aku kepengen banget beli terus aku masak kalau libur sekolah itu kita cari keong sawah guys banyak banget kalau dulu cari keong sawah terus cari apalagi belut cari biasanya juga ada kangkung genjer nah seperti itulah kita tuh jaman kecil tuh segala sesuatu kita nyenengin banget semuanya tuh kayak sudah ada di alam oke teman-teman bumbunya oseng merco nih ada cabai merah besar cabai kecil cabai rawit bawang merah bawang putih sama tomat udah itu aja guys nah tadi aku belanja baru belanja nih cabai merah besarnya di pasar guys kayaknya harga cabai merah besar udah turun ya guys tadi aku beli cuma 30.000 satu kilonya kalau cabai kecil kan aku panen sendiri di belakang rumah jadi gak perlu beli cuma aku tanya-tanya tadi kalau cabai kecilnya berapa mas cabai kecil tadi 26.000 sekilo jadi udah oke lah stabil masih turun kalau harga bawang aku masih gak tau guys tadi aku gak beli bawang soalnya bawangku aku jaman bahula ini se enek waktu itu aku belinya kan lumayan banyak oke teman-teman ini untuk cabainya cabai keriting sama cabai kecilnya aku mau rebus dulu ya supaya nanti itu warnanya jadi cantik terus di blender tuh gak begitu susah jadi cepet halus oke teman-teman ini tadi cabainya udah mateng aku masukin ke chopper dulu ini tadi bawang merah bawang frunya udah aku cuci sekalian aku chopper jadi satu habis itu kita tumis supaya mateng nah udah halus kalau di chopper cabainya dalam keadaan udah mateng gini jadi kita gak perlu begitu banyak air supaya gak begitu berair gitu loh guys nah jadi nungisnya nanti juga gak terlalu lama nih teman-teman kalau cabainya tadi kita rebus dulu hasilnya gini guys kalau di blender tuh gak begitu berair kita gak butuh air banyak jadi sesuai dengan yang kita inginin tinggal ditumis aja guys sekarang kita tumis dulu ya memang tadi pada saat blender itu kita masih butuh air tapi tuh gak begitu banyak gitu loh guys cukup sedikit aja supaya melarutkan bawang merah bawang putih sama cabainya tadi gitu nah kalau kita biasanya sih menurut aku ya guys pengalaman aku kalau gak aku rebus itu lama halusnya dan kita membutuhkan air banyak buat menghaluskan nah akhirnya saat kita menumis juga butuh waktu lama soalnya airnya kan kita tunggu menyusut dulu oke teman-teman aku mau tumis dulu sampai herum sampai bumbunya matang sebenarnya cabainya tadi udah matang sih cuma aku mau make sure airnya itu bener-bener menyusut soalnya kan tadi kita juga kasihin air sedikit fenoga langung kalau udah menyusut baru kita tambahkan minyak guys kita tumis sampai harum kalau udah harum guys kita masukkan serai yang ditambil tadi sama daun jeruknya ditambah harum kasihin yang banyak daun jeruknya soalnya kan gak usah beli petis amin teman-teman kalau bumbunya udah matang masukkan tadi keong sawah yang udah kita rebus tadi ya guys kalau sudah merata guys tambahkan air ya secukupnya secukupnya jangan gak gosong yang bawah jangan lupa ya guys kasih garam perbumbuannya garam gula sama kaldu jamur guys biar tambah mantep kita aduk dulu ya jangan lupa koreksi rasa ya guys dicobain kurang apa rasanya bismillah mahim kurang gula sedikit aku mau tambahin sedikit kecap deh guys biar warnanya cantik teman-teman nih penampakan keong sawahnya wasya Allah mantap sekali guys oke teman-teman tadi udah aku koreksi rasa rasanya udah mantep udah pas dan airnya udah menyusut jadi aku mau entas aku matiin dulu aku mau ngasih sebagian buat ontika aku mau ngetri ontika guys oke teman-teman aku mau ke rumahnya ontika mau ngerin merconnya kayak yang pertama merconnya guys selamat laikum ontika oh ada siapa bukan lama ada siapa cari kebar ayo lah nih oh yang jari sameng wingit iya kumpul kayak yang sawah kayak emas sembuh jeneng apa tak kira tak kira dikai mentah tiba dimasak tengah w misisan ya dong sukanya pak suami terima kasih pedes tapi itu tadi mau mau di teko i ambik bujom makasih saya tak taruh belakang oke 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 teman-teman jadi tadi itu aku di WA sama ontika kemarin katanya mbak dian habis panen kesini guys aku gak bisa nemenin soalnya kemarin banyak banget kerjaan nah tadi dibilangin mbak masih bisa dipanen oke aku mau ikut panen kelengkeng soalnya aku gak punya tanduran kelengkeng gak duer tapi aku panen omai ontika yuk kita udah ambil alatnya buat panen kelengkengnya ontika yuk let's go guys wow gembel banget ontika kelengkengmu gembel banget loh iya buka aku mau buka iya guys ini buka oh ditarik kamu nanamnya ini berapa lama sih ontika berapa yuk sampai bisa berbuah kayak gini kayak 5 tahun 5 tahun baru berbuah yes aku salvok banget sama kelengkengnya ontika katanya dia nanamnya udah 5 tahun aku mau nyobain dulu kelengkengnya guys cobain dulu ya cobain ya onti boleh ah ya guys tadi terlalu overpower moncot harus slowly berarti guys berair banget nih cobain dulu ya sinara malahim manis manis banget manis banget organik organik wow jika pak pak iku masuk obat diopo kamu bubuk enggak jelas paling dipupu lebih oke kamu punya berapa pohon nanti dua pohon sama yang belakang udah dipanen yang belakang kemarin belum berbuah oh cuma ini yang berbuat tapi sidi oh alah wess kita panen di sek guys bismillahirrahmanirrahim kayaknya kita bukain dulu guys bongkose apa sepung us mungkin dibuka ya Riz buka semua oke kita lihat sama teman-teman online wow wuu sampai doyong loh wuu mantok-mantok sampean coba sebelah sini juga dibukain guys wuu lihat nih wow Masya Allah wow padahal kemarin udah dipanen ya sama mbak Dian ya si wakai loh berarti wakai kianu waw indik wingi ya soalnya seneng banget untuk orang nampan orang jabil apa jabil jabil ini apa karung dua karung barangkali dua karung kan kamu bisa jadi juragan kelengkeng mana lagi pokoknya atas sini teman-teman udah dibukain semua bongkos bongkos sembuh apa seber saya dinesiannya bongkos bungkus sekali aku mau panen dulu yang ini gak sih yang dipotong nanti iya bener gak aku matangnya oh betul aku salah yeee lagi guys waw sya'allah dilihat guys ini teman-teman masih banyak yang perlu kita panen waw sya'allah nih lihat lagi waw yeee eneng banget kalau punya tanaman terus kita berhasil sampai dia berbuah itu senengnya masya'allah masih atas gak melok dua guys melok manen sempurna rasanya itu tak jual oh mau jual wow kalau ada bibitnya aku minta dong nanti mau ngutanam juga beli tuh oh bibitnya beli nih teman-teman masya'allah nih lihat waw udah dapet banyak hampir satu nampan guys banyak banget tinggal sedikit masya'allah enak banget nih yeee panen kita hari ini kita bersihin dulu ini aneh mau dibagiin ke tetangga juga ya guys eh salah kok gas aku maksud konti nanti mau dibagiin ke tetangga juga gak tetangganya udah kemarin oh udah jadi tinggal aku yang belum ya akhirnya kemarin aku bener-bener banyak kerjaan guys jadi aku gak bisa nemenin badan panen kesini juga gak bisa ke rumahnya ontika nah baru sempet sekarang akhirnya panen sendiri emangnya tumani makasih loh ontika temen-temen aku mau bersihin ini dulu banyak daun-daun yang ngeresek nanti kan jadi kita buangin daunnya guys nih baru cantik aku taruh sini dulu hmm yang yang ontika mau review dong mau nyiipin penasaran aku sepulnya akhirnya emang lagi lagi lama banget itu ya Allah berapa tahun yang lalu sudah lama banget ya gak tau lah kapan aneh ini campur sama apa jangan santenan waduh kita coba ya oseng mercon kalau sawa guys awas kayak enak ya bismillahirrasani mantap rasa yang dirindukan muka enak tapi yang ngomongin ayus oh oke enggak enggak nanti enak enak lagi tinggal makan besok lagi bawain yaudah mateng by the way makasih loh kelengkengnya enak kasih ya mas indah oke temen-temen aku udah selesai panen di rumahnya onti udah ngasih pul oseng mercon ya isi bocil dari tadi mainan belum mandi belum mandi jadi kita mau pulang aja dah habis ini ya makasih juga kelengkengnya manis mantap oke temen-temen terima kasih ya udah mengikuti videoku hari ini jangan lupa like komen dan subscribe bye sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati